Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 35 Dan kembali kedua kakak beradik seperguruan itu berburu siput ke sungai Untungnya, ketajaman meti mereka memang di atas rata-rata sehingga tidaklah terlampau kerepotan hanya dengan bantuan obor Dan seperti dugaan koaiji, mereka harus menunggu sampai pagi baru menemukan induk siput cangkang ungu yang mereka cari-cari Dan tidak sulit mereka menangkap siput yang ukurannya tidak beda dengan siput biasa Dan hari itu, koaiji habiskan dengan membedah siput cangkang ungu, memisahkan air liur beracunnya dan kemudian memisahkan daging seng siput Setelahnya, dia pun menyeduh obat, atau tepatnya bahan-bahan obat dari daun obat yang selalu dibekalnya Baru setelah makan malam dia siap dan kemudian mengobati cucu Xiaojipo dan OEYHWA Pengobatannya sendiri amat mudah, yaitu dengan memberi makan daging siput mentah dan dilanjutkan dengan obat-obatan racikan koaiji Setelah itu, koaiji membantu dengan mengerahkan tenaga dalamnya untuk membantu memperkuat tubuh anak yang sudah lemah akibat mulai dimakan racun bagian dalam tubuhnya Bantuan obat-obatan dan iwakang koaiji memperkuat organ dalam si anak dan sekaligus menjaga agar efek netralisasi racun tetap akan bermanfaat Namun, karena organ-organ dalam sudah lemah, jadi perlu diperkuat agar benar racun yang ditawarkan Berubah menjadi zat positif yang memperkuat organ tubuh dan bahkan tulang-tulang seng bocah Untuk melakukan proses itu, koaiji membutuhkan waktu cukup panjang, hampir 6 jam dia berkutat dan mengawasi proses penyembuhan Sampai akhirnya seng anak memuntahkan zat-zat tidak berguna menjelang pagi hari Muntah yang berwarna ungu pekat Tetapi koaiji tetap mengawasi proses penyembuhan seng anak sampai pagi hari Saat di mana akhirnya dia melihat tidur si bocah sudah nyaman dan tidak lagi gelisah Saat itulah koaiji meninggalkannya dengan memberi sekali lagi resep kepada Fang Chen Lon untuk diminumkan menjelang tengah hari Begitu si bocah bangun dari tidurnya siang nanti Dan ketika akhirnya siang hari menjelang makan siang koaiji bugar kembali Dia segera menuju kamar si bocah dan menemukan di sana ada Xiao Jipo, OEYHWA, Fang Chen Lon dan Xiao Ho Ho, Xiao Lian dan suaminya Ho Teksiu Begitu melihat kedatangan koaiji, segera OEYHWA menyambutnya dengan gurauan sekaligus bernada ucapan terima kasih Sungguh takku sangka engka sekaligus adalah tabib yang sangat jempolan koaihiap, sungguh hebat dan luar biasa Keluarga ku benar-benar tidak cukup hanya dengan sekedar Berterima kasih kepadamu HMMM, apakah OEYHWA beranggapan lohu mengerjakannya untuk sebuah ucapan terima kasih? Hahaha koaiji menyambutnya dengan ucapan atau gurauan yang sama dengan OEYHWA Dan saling pandang dengan sucinya untuk kemudian sama-sama tersenyum Tapi, memang benar, engkau banyak membantu keluarga kami sekali ini koaihiap Kelihatannya kelak suamiku itu, akan benar kerepotan untuk meladenimu nanti, hihihih Tetapi koaiji tidak lagi mengindahkan kelakar OEYHWA dan langsung mengalihkan perhatian kepada keadaan si bocah Dia pun memandang Fang Chen Lo yang terlihat sangat letih dan bertanya sambil mengambil sebuah pil dari balik jubah yang dia kenakan saat itu Bagaimana keadaannya Fang Toh Aniyo, apakah sejak pagi dia tidak lagi mengalami suhu badan yang meningkat tinggi? Bertanya koaiji dengan suara lembut kepada Seng Ponakan Murid, ibu dari anak yang diobatinya Sudah semakin baik semua, suhu badannya sudah normal, sementara kotoran terakhir yang keluar sudah kembali berwarna normal dan tidak lagi keungu-unguan seperti kemarin Hanya, keadaannya masih terlihat agak lemas, masih butuh banyak istirahat, jawab Fang Chen Loan HMMM, berarti racunnya sudah bersih, tetapi kebugarannya memang akan butuh waktu lama mengembalikannya Untuk engkau, Fang Toh Aniyo, makanlah pil ini dan beristirahatlah barang sejam atau dua jam Niscaya engkau akan segar kembali seperti sedia kalah koaiji berkata sambil menyerahkan pil penambah Penaga buatan resep pangsin seh yang sudah disempurnakannya Leongji, benar kata koaihiap, engkau beristirahatlah, biar adikmu Xiaolan yang akan menjaga lingji untuk beberapa saat ini Berkata OEYHWA yang merasa kasihan melihat menantunya benar-benar terkuras tenaga dan fisiknya menjaga anak tunggal mereka yang dalam pengobatan Dan setelah beberapa saat, tidak lupa memandang koaiji, dia pun berkata Baiklah, aku beristirahat sebentar ibu, Lociampo E, dan dia pun pergi dengan diantarkan suaminya, Xiaohokho Kita tinggalkan koaiji yang sedang menghabiskan waktu dan hari-harinya dengan keluarga Suheng dan Suci-nya Mari kita ikuti Perjalanan Sialan ini yang bertugas mendatangi dan Mengantarkan surat Tek Ui Sinkai kepada Pek Simnikau atau dahulunya Cian, Walet Tunggu, Pek BWL yang sudah berusia 60 tahunan Sama usianya dengan Tek Ui Sinkai dan juga Siau Jipo Masih berjarak 2 tahun dengan orang kedua yang akan ditemuinya, yakni Ching San Hek, Jago berbaju hijau, Tiat Kiabu yang sudah berusia 62 tahun Sesuai dugaan koaiji, Sialan In memang menggunakan kendaraan istimewa berupa burung Raja Wali besar berwarna hitam dan putih Ketika mendaki gunung Ciausan dengan bersiul dalam lengkingan panjang yang bergaung di udara, tak lama kemudian muncullah dua ekor burung besar dari angkasa Satunya berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam Setelah melengking sekali lagi, melayanglah tubuh Sialan In dan hinggap di atas burung Raja Wali berwarna hitam Dan tidak lama kemudian baik burung Raja Wali maupun Sialan In sudah menghilang ke angkasa raya Tau-tau, tidak berapa lama kemudian, Sialan In muncul kembali bersama burung Raja Wali hitam dari angkasa Dan sekali ini mereka berada di bagian gunung Ciausan sebelah utara, tepatnya berada di sebuah mulut lembah dan dalam lembah terlihat sebuah biara yang dibangun di sana Sialan In sudah paham bahwa itulah Kuan Im Bio atau biara Dewi Kuan Im di mana Pek Sim Nikou menjadi kepala biara atas sejumlah Nikou muridnya Tempat dan lokasi Pek Sim Nikou atau Cian, Walet Tungu, Pek Bue Eli sudah diberitahukan oleh TKUI Sinkai Karena itu, tidak rumit dan mudah saja Sialan In menemukan kuil Kuan Im Bio, yang sekaligus adalah tempat tinggal dari orang atau tokoh yang sedang dicarinya itu Beberapa saat kemudian Sialan In memutuskan untuk memasuki lembah di mana berdiri kuil Dewi Kuan Im yang sudah terlihat sejak masih di mulut lembah Karena paham berada di rumah orang, maka Sialan In bertindak agak berhati-hati dan berusaha mencari tahu di mana adanya para penjaga yang menjaga pintu masuk lembah Tetapi, dia sama sekali tidak bertemu orang lain sampai melangkah masuk ke dalam lembah Ketika akhirnya dia mulai mendekati bangunan berbentuk kuil itu, barulah Sialan In bertemu dengan beberapa biksu perempuan yang dengan sopan menjumpainya dan bahkan menanyainya dengan baik-baik Amitabha ada apakah gerangan Kownio mengunjungi biara? Kami yang jauh terpencil di Gunung Ciausan ini salah seorang biksu perempuan yang sudah berusia pertengahan Mungkin lebih dari 40 tahun menyapanya dengan penuh senyum yang meneduhkan hati Sialan In mau tidak mau menyesuaikan dan menyapa sambil menjawab dengan sopan Siaw te Sialan In dari Laut Selatan, berkeinginan menjenguk Pek Sim Subo Jika berkenan, bisakah memberitahu beliau mengenai kedatanganku ini? Amitabha, kunjungan dari jauh, tetapi perkenankan kami menyampaikan kehendakmu kepada Subo di dalam sana Mohon menunggu Kownio Salah seorang biksu perempuan ditugaskan masuk menyampaikan permohonan bertemu Sementara biksu perempuan yang lain menemani Sialan In berbicara dengan amat ramahnya Dan, beruntunglah Sialan In karena ternyata maksud dan keinginannya bertemu dengan Pek Sim Niko ternyata dikabulkan Maka, tidak lama kemudian, dia pun diantarkan masuk untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan Pek Sim Niko Tecu Sialan In, membawa salam dari Tek Ui Sinkai dan mengucapkan terima kasih bersedia menerima Tecu di sini Sialan In memberi hormat sambil langsung memberitahu siapa yang Mengutusnya datang Ui Sinkai dan mengucapkan terima kasih bersedia menerima Tecu di sini Amitabha, duduklah anakku, ujar Niko yang menerima Sialan In dalam sebuah ruangan khusus untuk samadi Kelihatannya ruangan tersebut memang secara khusus digunakan oleh Pek Sim Niko untuk bersamadi Karena sangat terbatas peralatan yang terdapat di dalamnya Terima kasih Pek Sim Subo, ujar Sialan In sambil bersila berhadapan dengan Niko yang menyuruhnya untuk duduk Meski dia merasa heran karena Niko yang menerimanya berusia tidak sebanyak Pek Sim Niko Menurut Tek Ui Sinkai, Pek Sim Niko sudah berusia sekitar 60 tahun Sementara yang menerimanya saat ini paling usianya 50 tahunan Amitabha, Siaiko Nio, perkenalkan, Lonnie Leng Bin Niko Bertugas sebagai wakil dari Pek Sim Niko dan sekaligus murid dari Pek Sim Subo Hari ini, pagi-pagi benar, Subo menerima kunjungan dari seseorang yang tidak disebutkannya Tetapi, setelah menerima tamu tersebut, Subo memutuskan untuk pergi dan memintaku untuk menggantikan dirimnya bersamadi di tempat ini Agar murid-murid tidak menjadi kalang kabut Dan Subo hanya meninggalkan pesan bahwa dalam dua hari ke depan dia akan Kembali karena urusannya tidaklah jauh dari gunung Ciausan kami ini Menyesal sekali Nonasie, karena jika engkau ingin bertemu Subo, engkau harus menunggu sehari atau dua hari lagi Karena setidaknya baru saat itu Subo sudah kembali dari perjalanannya itu Aceh, begitu rupanya Tapi, apakah Pek Sim Niko tidak menyebutkan alamat tujuannya di gunung Ciausan ini? Sedikit kecewa Sialan In, tetapi dia masih berusaha mencari tahu lebih jauh Jika tahu di mana keberadaan Pek Sim Niko, Sialan In memutuskan akan menyusulnya ke sana Amitabha, sama sekali tidak Kecuali mengatakan bahwa beliau tidak akan pergi jauh Dan urusannya hanya di sekitar gunung Ciausan ini Berkata Leng Bin Niko dengan suara lembut Sementara Sialan In terlihat berpikir lama sebelum akhirnya dia memutuskan sesuatu dan berkata Baiklah Leng Bin Niko, jika memang demikian Tecu akan menunggu sampai kedatangan Pek Sim Niko Amitabha, baiklah Nonasie Jika membutuhkan tempat beristirahat, kuil kami memiliki ruangan yang cukup memadai di sebelah utara Seorang anak murid kami akan mengantarkan Nona ke sana Terima kasih Leng Bin Niko, terima kasih Mau tidak mau Sialan In harus menunggu, tetapi menghabiskan dua hari tanpa melakukan apa-apa sungguh membuatnya bosan Karena itu, keesokan harinya Sialan In memutuskan untuk naik ke puncak dan menikmati indahnya pemandangan dari ketinggian Tetapi karena medan menuju puncak Ciausan cukup menantang dan bahkan terdapat jurang-jurang dalam yang tak nampak dasarnya Sialan In memutuskan memanggil Hek Tiau Dan jadilah dia selama dua hari menikmati liburan tak diduga di gunung Ciausan Dan ketika malam hari, dia terus mendalami ilmunya Terutama mencari-cari tanpa menemukan apa yang dipercakapkannya dengan busan ketika pesiar di Telaga Kun Bengo Tetapi, setelah ditunggu sampai dua hari Pek Sim Niko belum pulang juga Pada akhirnya Sialan In memutuskan untuk pergi ke bagian lain gunung Ciausan Menemui Cingsan Hek, jago berbaju hijau, tiat kiaibu Toh dapat saja nanti balik lagi ke Kuan Imbio setelah menyelesaikan urusan di tempat lain gunung Ciausan Dan jangan-jangan Pek Sim Niko sedang menuju Kesana Aceh, mengapa aku kurang menganalisanya dan malahan asik bermain-main sendiri di puncak gunung Ciausan ini Setelah berpikir demikian, akhirnya Sialan In memutuskan untuk segera berangkat Hari itu juga setelah menunggu dua hari di Kulil Kuan Imbio tanpa hasil Setelah memberitahu Leng Bin Niko, Sialan In langsung minta diri mengarahkan tujuannya ke lereng gunung Ciausan di sebelah barat Tempat yang di A7 teramat terbatas informasinya, meski sudah ada petunjuk Teg Ui Sinkai mengenai tempat itu Jika mereka saudara seperguruan, sangat mungkin Pek Sim Niko sedang melakukan sesuatu atau merembugakan sesuatu dengan tiat kiaibu Demikian analisis Lanin Analisis yang nyaris benar, meski tidak sepenuhnya Memang benar Pek Sim Niko sedang mengunjungi tempat tiat kiaibu, tetapi bukannya berkunjung untuk berembug, tetapi untuk sesuatu yang menegangkan Apa gerangan yang sedang dilakukan murid kedua dan murid keempat dari Bu In Sin Leong pada saat itu? Hanya kurang dari satu ujam waktu yang dibutuhkan Sialan In untuk menemukan atau sampai di daerah yang ditunjukkan Teg Ui Sinkai sebagai tempat yang kemungkinan besar di mana tiat kiaibu tinggal Tetapi, persoalannya adalah tidak begitu mudah untuk menemukan tempat yang menjadi rumah dan juga sekaligus perladangan tokoh bernama tiat kiaibu itu Karena lereng sebelah barat Gunung Ciausan bukanlah tempat atau daerah yang kecil dan sempit untuk dengan mudah menemukan satu daerah yang dituju Berpikir demikian, maka Sialan In akhirnya memutuskan untuk segera turun dari tunggangannya dan melakukan pencarian langsung di daratan Dan membutuhkan kurang lebih 3,4 jam baru akhirnya Sialan In menemukan tempat tinggal tiat kiaibu Sebuah rumah sederhana yang dikelilingi begitu banyak tanaman Baik tanaman berupa buah-buahan, bumbu makanan maupun tanaman-tanaman obat yang dikelompokkan secara khusus dan sesuai kategorinya oleh si petani sakti Diam-diam Sialan In mengagumi hasil karya tiat kiaibu melihat betapa tanaman-tanaman tersebut membentang demikian luas dan teratur Dan hebatnya lagi, ada beberapa tanaman berupa buah-buahan yang sedang berbuah dengan lebatnya dan tanaman tersebut berbaris rapih hingga mendekati hutan yang lebat sebagai batasnya Kelompok buah-buahan yang beragam macam jenisnya dikelompokkan secara khusus dan berbatasan langsung dengan hutan lebat yang mengarah ke puncak gunung ciausan Di tengah beraneka ragam tanaman yang membentang luas, bahkan di sisi barat terlihat tanaman-tanaman tumbuh sampai Mendekati sisi bukit, Sialan In dapat melihat sebuah rumah Persis berada di tengah lahan pertanian yang sangatlah luas mementang di hadapannya dan terlihat kecil dari kejauhan Tetapi, begitu berjalan sampai dekat dengan bangunan tersebut, Sialan In mau tidak mau kagum juga Karena rumah tersebut benar-benar bercita rasa petani, terdapat alat-alat pertanian yang berjejer tepat di halaman Dan kemudian di bagian belakang, dia mendengar ada suara-suara hewan peliharaan Tetapi Sialan In tidak tertarik untuk menengok dan meneliti hewan-hewan tersebut lebih jauh Dia jauh lebih tertarik dengan rumah yang tidak terlampau besar dibandingkan lahan pertanian itu Tetapi rasanya memiliki cukup banyak ruangan dan kamar tidur Meski kecil di tengah lahan, tetapi sebagai rumah tinggal, bangunan itu lebih tepat disebut sebuah rumah yang besar Meskipun terkesan sederhana penataan dan bentuknya Tetapi, belum lagi Sialan In memutuskan untuk mengetuk pintu rumah Ataupun mengecek ada tidaknya manusia dalam rumah tersebut Saat itu, tiba-tiba dia melihat adanya bayangan yang bergerak cepat mendekati tempatnya berada Bersamaan dengan cepatnya pergerakan bayangan itu, tidak berapa lama kemudian, terdengar suara seorang wanita HMMM, siang-siang seperti ini, tamu dari mana gerangan yang datang berkunjung ke ladang kami meski masih jauh Tetapi suara itu berkumandang nyaring dan terdengar jelas di telinga Sialan In Tanda bahwa perempuan yang berbicara itu memiliki kemampuan yang cukup hebat Mau tidak mau, dia pun menjadi kagum dan bergumam dalam hatinya HMMM bukan kepandaian buruk Tanda petik Dan tak berapa lama kemudian, muncul di hadapan Sialan In seorang wanita yang memiliki paras yang cukup cantik Dan jika ditaksir kelihatannya sudah berusia di atas 30 tahunan Mungkin sudah sekitar 35 tahunan, tetapi gerak-geriknya sangat gagah, lincah, bertenaga dan pastilah seorang tokoh perempuan yang memiliki kepandaian yang tidaklah memalukan Dan menyusul perempuan tersebut, setelah beberapa saat kemudian, muncul seorang laki-laki yang datang bersama dengan seorang anak gadis berusia kurang lebih 6 atau 7 tahunan Menunggu mereka semua sudah berdiri dan memandangnya keheranan tepat di hadapannya, barulah Sialan In menyapa dengan hormat Tecu Sialan In dari datang bertemu atas petunjuk dan sekaligus mewakili teku isin kai, kai pang pang cu yang sekarang menjadi beng cu rimba persilatan di Tionggoan Mohon untuk sekiranya Diperkenankan bertemu dengan Ching San Hek, jago berbaju hijau, tiat kiai bulo ciam poe HMMM, apakah hengkau murid dari Sam Susok tanya si perempuan dengan nada menyelidik dan kelihatan bercuriga? Maklum, dia masih belum mengenali keberadaan Sialan In Bukan, bukan Tecu bukanlah anak murid dari teku isin kai, tetapi saat ini sedang membawa pesan dan amanat beliau selaku beng cu tionggoan untuk disampaikan secara langsung kepada tiat kiai bulo ciam poe Menurut keterangan teku i pang cu, disinilah tempat tinggal tiat lo ciam poe Adakah tanda bahwa kou nyo benar-benar utusan dari Sam Susok, teku isin kai yang menjadi pang cu kai pang saat ini? Bertanya si perempuan sementara laki-laki yang datang dengan seorang anak perempuan kecil terlihat berdiam diri dan seperti tidak mau mencampuri urusan saat itu Dia membiarkan saja si perempuan bertanya-jawab dengan Sialan In Tecu membawa surat, sebagaimana juga Tian Liyong Kuai Hiap membawa surat yang sama ke kota Qingpeng menemui kedua lo ciam poe po chi sui beng Jari sakti penghancur nyawa, Sialan In mengeluarkan surat yang dibawanya dan langsung kemudian menunjukkan surat yang dibawanya itu kepada si perempuan Melihat surat yang adat tanda pengenal teku isin kai yang kelihatannya dikenal dengan baik olehnya, akhirnya si perempuan itu pun menarik nafas panjang tanda lega dan senang Wajahnya langsung berubah menjadi lebih ramah memandang Sialan In Bahkan beberapa saat kemudian, dia pun tersenyum dan menyapa Sialan In dengan suara ramah, jauh berbeda dengan suara sebelumnya yang bersifat menyelidik dan sangat bercuriga Ah cek, kiranya benar orang sendiri Iya, aku dapat mengenali tanda pengenal Sam Susyok, tetapi, maaf ko niok, perguruan kami memang tidak saling mengenal dan mengetahui dengan amat baik Selain itu, Sam Susyok sendiri sangat jarang datang berkunjung Tetapi, baiklah, perkenalkan nama ku Louis Sian Ho, murid tertua dari Suhu Ching San Hek, jago berbaju hijau, tiat kia ibu Suamiku adalah seorang petani yang tidak mengerti ilmu silat bernama Choa Ho dan anak kami yang bungsu, seorang perempuan cilik bernama Choa Shoah Kami yang selalu menemani Suhu sambil bertani di sini karena Suhu sesungguhnya tinggal seorang diri Kami memiliki rumah sendiri di dusun yang berjarak kurang lebih 5 atau 6 km dari sini, dusun asal suamiku Tetapi karena menemani Suhu, kami lebih sering berada dan bertani di sini Mohon maaf karena kedua Sute sedang mengembara, bahkan Siaw Sute baru mengirim kabar akan bergabung dengan Sam Susyok dan sedang dalam perjalanan menuju Pet Insan Mendengar perkenalan Louis Sian Ho yang kini memandang dan memperlakukannya kini sebagai orang sendiri, Sialan In menjadi sangat senang Apalagi ketika dia kemudian dikenalkan dengan si gadis kecil Choa Shoah yang rada lucu dan tidak pemalu, semakin senang suasana hatinya Karena itu, dia pun berkata Ah cecah, senang sekali bertemu dengan Louis Suci sekeluarga Lebih senang lagi boleh bertemu adik Shoah, bagaimana kabarmu nona cilik? Tanda tanya Tegur Sialan In menjadi ramah dan tidak dibuat-buat Bibi, benarkah namamu Sialan In, Tegur Sibocah dengan tidak takut dan tidak malu-malu sebagaimana anak-anak seusianya? Benar adikku, engkau cantik sekali, secantik ibumu Hihihi, tetapi engkau harus mengajak bibimu ini jalan-jalan mengitari perkebunan luas ini ya Pastilah bibi yang cantik, jika engkau mau, Siok Ah akan mengajak berjalan-jalan Tapi, harus diijankan ibu nantinya Sambil berkata demikian, si cantik Sook Ah memandang ibunya mengharapkan persetujuan Hihihi, coba lihat engkau Aji, begitu bertemu bibi Siye sudah langsung senang dan ingin mengantarkannya berjalan-jalan Tetapi, nantilah, mari ajak bibimu masuk ke rumah dan kita berbicara dalam rumah saja Tidak lama kemudian, mereka pun sudah berada dalam rumah besar itu, tetapi tetap saja ruangan dalam rumah itu bergaya petani Tidak ada perabotan mewah, yang ada adalah meja dan tempat duduk yang terbuat dari bahan kayu, mungkin kayu dari pohon di sekitar hutan Jelas bukan perabotan seperti di kota yang terkesan mewah, perabotan rumah besar itu terkesan buatan tangan sendiri dan tidak mendatangkan kesan mewah Untungnya, tata letak dan kebersihan rumah itu benar-benar amat diperhatikan Dan ini mendatangkan rasa senang dan rasa suka serta kerasan dalam hati Siye Lanin Tetapi, tetap saja dia tidak melupakan misi dan tujuannya datang ke tempat tersebut Karenanya, setelah mereka berada dalam rumah dan suasanya berubah menjadi akrab dan Cho Ahok langsung menuju dapur dan menyiapkan hidangan ringan Lanin berkata, Louis Cici, mengapa aku tidak melihat dan mendengar keberadaan Tiat Kiebulo Ciam Pue, apakah beliau tidak berada di sini? Mendengar pertanyaan Sialan In, Louis Sian Ho berubah wajahnya menjadi muram dan berduka Bahkan dia terdiam beberapa saat dan Sialan In harus menunggu beberapa saat baru mendengar jawaban Louis Sian Ho Aceh, adik Sialan In, sebetulnya bukan hanya suhu seorang, tetapi juga Pek Sim Niko yang datang dua hari berselang, sedang tidak berada di sini Mereka sedang menghadapi sebuah urusan yang cukup pelik dan agak sulit untuk mereka dapat kerjakan jika hanya sendirian berkata Louis Sian Ho secara hati-hati, namun seri wajahnya yang muram menarik rasa ingin tahu Sialan In HMM, ada apa gerangan di sini Cici, urusan apakah gerangan kejar Sialan In ingin tahu, sangat ingin tahu Malahan, karena ternyuata, kedua orang tua yang sedang dicarinya, sebagaimana dugaannya semula, sudah berada di depan mata Tetapi, sedang berada di mana saat ini tepatnya, masih belum jelas karena konon sedang mengerjakan satu urusan Adik Si Ye, awalnya kukira urusan ini hanyalah urusan biasa dan dapat ditangani suhu sebagaimana biasanya Tetapi, belakangan, ternyata suhu berurusan dengan tokoh besar rimba persilatan yang masih sejaman dengan sukong kami, bahkan setingkat dengan tiga dewa Tionggoan Tokoh hebat dan urakan itu dikenal dengan nama julukannya yang teramat aneh namun berpengaruh besar, yaitu Bu Eng Ho Kho Mukiad, si Rase Tanpa Bayangan Konon menurut suhu, tidak ada yang tahu dan mengenal nama aslinya, bahkan juga suhu sendiri Ha, apa benar Bu Eng Ho Kho Mukiad, si Rase Tanpa Bayangan, Lo Chiam Pue yang munculkan diri di sini bagaimana? Pulak kisahnya Louis Chichikonon jejaknya sangat misterius dan tidak pernah lagi ada tokoh persilatan yang mengetahui keberadaannya selama puluhan tahun terakhir ini Tanya si Elan In dengan amat terkejut dan guncang Bagaimana tidak kaget, sebagai murid dari seorang tokoh dewa lainnya, Lam He Sini, jelas saja dia mengetahui meski belum pernah bertemu Dengan tokoh berjulukan keren dan misterius ini, Bu Eng Ho Kho Mukiad, si Rase Tanpa Bayangan Dia tahu Subonya saling kenal dengan tokoh ini, bahkan suatu saat pernah Subonya bercerita dengan cukup detail hubungan mereka berdua Karena itu, dia pun memiliki cukup kesan dan impresi tentang tokoh yang memang terkenal sangat misterius itu Yang pasti, tokoh itu setingkat dan setanding dengan Subonya, termasuk setanding dalam ilmu ginkang yang menjadi kebanggaan mereka berdua Bahkan mereka berdua terkenal sebagai tokoh dengan kemampuan ginkang yang paling hebat dan selalu berada di peringkat utama di Tionggoan Hal yang mengejutkan bertemu si Rase di Gunung Ciausan benar adik si Elan In, Suhu sendiri juga bingung dan heran Bahkan pun, meski mereka sempat bentroh, Suhu tetap tidak mampu mengetahui dan mengenali jati diri sesungguhnya dari tokoh itu Belakangan baru Suhu mulai menyadari siapa tokoh itu yang sebenarnya, dan itu membuatnya sangat kaget Tetapi, begini kisahnya yang sebenarnya, kira-kira 4 hari yang lalu, seorang aneh melintas di perkebunan di bukit sana yang berisi tanaman-tanaman obat Pada saat itu, teramat kebetulan Suhu sedang melakukan pengecekan dan pemeliharaan atas beberapa jenis tanaman di sana Secara tiba-tiba, begitu melihat Suhu yang sedang merawat kebun tanaman obatnya Manusia aneh itu bertanya, di mana aku dapat menemukan rumput mestika penglian lengcau titik Pertanyaan yang sangat mengagetkan berhubung menurut Suhu, rumput mestika itu, meski dia tahu berada di mana dan disimpan siapa Tetapi tidak leluasa dan tidak mungkin memberi tahu siapapun Karena itu, Suhu menjawab secara spontan, tidak tahu Manusia itu sebetulnya sudah akan tinggal pergi berhubung Suhu agak sibuk dengan tanaman-tanaman kesayangannya itu Tetapi, melihat Kera Suhu merawat tanaman dan gerakan Suhu yang cepat dan gagah Manusia itu pun merasa aneh dan akhirnya bertanya lebih jauh Dari tanya-jawab itu, akhirnya makhluk tersebut jadi mengetahui jika Suhu adalah anak murid dari Sukong Bu Insin Leong Pengetahuan itu membuat Suhu jadi dalam keadaan runyam dan akhirnya bertarung dengan manusia aneh tersebut Tetapi, menurut Suhu, dia orang tua hanya dapat bertahan sampai jurus ke-30 dan kalah dengan telak Pada saat itu, manusia aneh itu pun berkata bahwa dia memberi waktu kepada Suhu selama 3 hari untuk mengantarkan rumput mestika penglian lengcau Dan harus diantarkan ke gua tempat tinggalnya yang berjarak 2,3 km ke arah puncak gunung Ciausan Kekalahan itu membuat Suhu khawatir dan tanpa sepengetahuan Suhau, kupanggil Peksimnikowatau yang juga adalah Liok Sukowukami Mereka berdua saat ini sedang memenuhi janji untuk menemui kembali manusia aneh yang disebutkan Suhu sebagai Lociampue Angkatan Tua dan terkena bernama Bueng Hokkohukiat Si Rase tanpa bayangan Nona si Ye, meski sudah dibantu bibi seperguruan kami, tetapi Suhu tidak punya pegangan untuk menang Dan jika tidak keliru, maka sebentar lagi Suhu akan kembali, entah bagaimana hasil pertemuan mereka hari ini Aceh, jika memang benar tokoh itu adalah Bueng Hokkohukiat, si Rase yang sangat misterius itu, maka memang amat sulit untuk menghadapi tokoh sehebat itu Lui Cici, di mana dapat ku temukan mereka sekarang ini? Sialan In bertanya karena Bermaksud untuk menyusul kedua orang yang dicarinya dan menyelesaikan tugasnya Memberikan surat-surat kepada alamat yang dituju Syukur-syukur dapat membantu mereka yang sedang berhadapan dengan tokoh mujijat si Rase tanpa bayangan itu Tokoh sakti yang menggetarkan Tetapi, belum sempat Lui Sian Ho menjawab pertanyaan Sialan In, tiba-tiba terdengar suara yang datang dari arah puncak Tidak perlu Nona Muda kami sudah kembali dan waktu yang Tersedia kini sudah amat terbatas Ho Ji, bawakan ramuan obat luka luar kita, malam ini juga kita menyusun rencana lanjutan Dan begitu suara itu sirap dan berlalu, beberapa detik kemudian terdengar dua langkah manusia yang memasuki rumah Dan benar saja, tak lama kemudian masuk dua orang, sepasang perempuan dan laki-laki yang usia mereka jika ditaksir sudah 60 tahun atau bahkan mungkin lebih Keduanya adalah orang-orang yang sedang dicari oleh Sialan In saat itu, yakni Ching Sanhek, Jago berbaju hijau, Tiat Kiebu, dan Cian, Walet Tungu, Pek Bweli atau nama buddhanya adalah Pek Simnikou Begitu masuk, sekali pandang Sialan In sudah paham jika keduanya terluka meski tidaklah terlampau parah Tetapi, fakta bahwa keduanya bisa pulang adalah tanda bahwa tokoh yang melukai mereka memang tidak berniat mengambil jiwa lawannya Karena itu, Tiat Kiebu dan Pek Simnikou dapat pulang kembali dengan luka yang sebenarnya tidaklah terlampau parah Bahkan dapat mencapai rumah Tiat Kiebu dengan kondisi fisik yang masih cukup baik Begitu melihat kedua orang itu, Sialan In sudah langsung tahu Apalagi karena salah seorangnya adalah seorang wanita tua dalam dandanan sebagai seorang Nikou Tiat Kiebu Sialan In mewakili Tegui Sinkai menjumpai Jiwi Lociampoe, HMMM Sungguh keadaan Jiwi Lociampoe sedang kurang baik Tanda petik Sam Sute mengirimkan Munonasiye, cukup baik Tetapi keadaan sekarang sungguh sangat tidak menyenangkan Sayang kita tidak punya waktu cukup untuk membicarakan urusan lain Juga untuk sekedar bertukar banyak kisah Karena bahkan bersama Susumoi pun kami masih belum mampu menandingi manusia itu sampai lebih dari seratus jurus Sungguh-sungguh dia bergerak terlampau cepat dan tidak mampu kami mengikuti gerakannya itu sama sekali Karenanya kami berdua jelas tak mampu menandinginya berkata Tiat Kiebu begitu tahu siapa Sialan In dan siapa yang mengutusnya? Sam Sute-nya Amitabha Sialan In, bagaimana gerangan kabar Sam Suhengku? Apakah dia baik-baik saja sekarang ini jika Tiat Kiebu terlihat agak payah dan rada tegang Maka peksim Nikou bagi Sialan In masih lebih hangat dan lebih dapat mengendalikan diri Karena itu, dia merasa lebih diasbut oleh Nikou itu Dengan cepat dia pun berkata kepada kedua orang itu Peksim Subo, Tekui Pangcu baik-baik saja Hanya, kesibukan dan tanggung jawabnya saat ini sungguh amat besar Selain mengurusi Kai Pang sebagai Pangcu, baru-baru ini Dia pun diangkat sebagai Bengcu Tionggoan Dan untuk membantunya saat ini Teku datang menjumpai Jiwi Lociampoe dengan Mengantarkan surat penting yang menurut Tekui Pangcu sangat Penting Bahkan teramat penting dan karena itu hanya bisa diserahkan langsung kepada Jiwi Lociampoe Sambil berkata demikian Sialan In menatap wajah peksim Nikou dan Tiat Kiebu bergantian Keduanya terlihat tersentak hebat, tetapi dengan cepat Tiat Kiebu berkata Ah cacacah, Sam Sute memang berbakat untuk urusan seperti ini Dalam urusan mencampuri urusan dunia persilatan memang dialah juaranya Tetapi, bagaimanapun dia adalah saudara seperguruan yang sangat baik Karena itu Syeko Niyo, tolong engkau tunjukkan surat yang dimaksudkan oleh Sam Sute Amitabha, benar Syeko Niyo, Sam Suheng adalah saudara seperguruan kami yang sangat peduli dengan kami-kami saudara seperguruannya Jika sampai dia mengutus Nonasye menjumpai dan mengirimi kami surat Maka bisa dipastikan itu adalah urusan besar peksim Nikou menguatkan kata-kata Tiat Kiebu dan Meminta Sialan In menunjukkan dan memberikan kepada mereka surat yang diantarkan Sialan In buat mereka Tentu saja Sialan In tidak bodoh Tadinya dia ingin menunda memperlihatkan surat yang dibawanya untuk kedua tokoh itu melihat keadaan mereka yang terluka meski tidak terlampau berat Tetapi, setelah kedua orang tua itu sama memintanya untuk Memperlihatkan surat yang dikirimkan Tek Ui Sinkai bagi mereka berdua Maka tak ada alasan lagi menundanya Karena itu, dengan perlahan Sialan In mengambil kedua surat itu dari balik jubahnya dan kemudian menyerahkan masing-masing satu surat kepada Tiat Kiebu dan kepada peksim Nikou Sambil menyerahkan surat itu Sialan In berkata dengan suara perlahan Baiklah Jiwi Lociampoe, inilah surat yang dimintakan untuk Tecu antarkan kepada Jiwi Lociampoe Menurut Tek Ui Pangcu, surat itu berisi banyak hal yang sayangnya tidak perlu disampaikan kepada Tecu karena urusan perguruan dan sekaligus juga hal yang mesti dikerjakan ke depan Silahkan Jiwi Lociampoe Sye Lanin sudah tidak menunggu berlama-lama lagi dan dengan hikmat dan hormat menyerahkan surat itu kepada Tiat Kiebu dan peksim Nikou Tidak menunggu lama, setelah saling pandang sejenak, peksim Nikou dan Tiat Kiebu perlahan-lahan membuka sampul surat itu dan tak lama kemudian sudah terlihat membaca surat yang dikirimkan Tek Ui Sinkai Keduanya terlihat sangat tenang dan khusyuk mengikuti dan membaca surat dari Tek Ui Sinkai itu Beberapa saat kemudian kedua tokoh itu terlihat terdiam dan tenggelam dalam pikiran masing-masing Entah apa yang sedunak Mereka pikirkan, tetapi jelas menganalisa isi surat yang baru saja Mereka baka itu Dan adalah peksim Nikou yang terlebih dahulu mendesis dan memuji kebesaran Buddha dalam suara perlahan Amitabha Dan sesudahnya hening Terlihat peksim Nikou terpekur, sementara hal yang sama juga dilakukan oleh Tiat Kiebu Tetapi, tidak lama karena terdengar dia kemudian berkata atau bertanya Si Aiko Nio, engkau mestinya datang bersama Si Awe Ch Tian Leong Kho Ai Hiap, kemana gerangan sahabatmu yang satu itu? Mohon maaf lo Chiam Pue, karena waktu yang mendesak Kami berdua berpisah jalan dan Te Chu yang bertugas mengantarkan surat itu kemari Sementara Tian Leong Kho Ai Hiap mengantarkan surat menuju kota Ching Peng Tetapi, Tian Leong Kho Ai Hiap akan menemui Te Chu setelah selesai tugas mengantarkan surat kemari Sialan In menjelaskan dengan suara terang dan membuat Tiat Kiebu terlihat mengangkuk tanda mengerti dan paham Baiklah Si Aiko Nio, kami berdua memahami isi surat ini dan akan melakukan apa yang diminta Sam Sute melalui surat ini Tetapi, meskipun demikian, kami berdua masih harus menyelesaikan urusan di sini berhubung si Rase Sakti itu berkeras untuk memaksa kami Padahal, kami sama sekali tidak memiliki lagi barang yang diminta Rase Sakti tersebut Acah, sungguh menjengkelkan, desistiat Kiebu dalam nada suara penasaran Apakah yang mengganggu Jiwi Lo Chiam Pue adalah tokoh Dewa Boeng Hock 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 Yat, si Rase tanpa bayangan Tanya Sialan In dengan nada suara penasaran dan rasa ingin tahu yang kuat Amitabha, dari mana Si Aiko Nio tahu biarkan kami berdua yang tua-tua mengurusi Rase Sakti itu Berkata Pek Sim Niko, kaget ketika mendapati bahwa ternyata Sialan In tahu apa atau siapa yang mereka hadapi Apa gerangan yang dilakukan Boeng Hock 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 Yat, si Rase tanpa bayangan Lo Chiam Pue kepada Jiwi Lo Chiam Pue Bertanya Sialan In dalam nada suara yang tetap sama, penasaran dan ingin tahu Sudahlah Si Aiko Nio, ini urusan kami yang tua-tua Jika tiap Lo Chiam Pue berkenan, Tecu Sialan In mungkin dapat memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut Berkeras Sialan In Dia hanya mengira jika kami atau tepatnya perguruan kami menyimpan rumput mestika pengelian lencau Sepengetahuan kami, sangat mungkin Suhu masih terus menyimpannya Tetapi tidak mungkin lagi kami berdua menanyakannya kepada Suhu Karena beliau, Suhu kami yang baik itu telah lama menutup diri dan putus hubungan sejak lama dari dunia persilatan Tetapi Hock 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 Yat, si Rase tanpa bayangan Lo Chiam Pue berkeras memintanya kepada Jiwi Lo Chiam Pue Tanya Sialan In penasaran Amitabha benar Si Aiko Nio, dia mengalahkan kami sebelum Seratus jurus dan bahkan mengancam akan memunahkan ilmu kepandayan kami Jika tidak kembali membawa rumput mujijat itu ke guanya dalam dua hari ke depan Dua hari dari mana kita mendapatkan rumput mujijat itu Aceh, sungguh amat keterlaluan Bu Eng Hock Hock Yat, si Rase Tanpa bayangan, Lo Chiam Pue itu Tidak dapat dibenarkan dia orang tua melakukannya Betapa terkejutnya Pek Sim Niko dan Toat Kiebu mendengar Sialan In amat berani dan lancang menyebut nama Bu Eng Hock Hock begitu saja Bahkan terkesan mencela apa yang dilakukan tokoh tua itu Bahkan mereka berdua sekalipun masih tak berani menegur dan menyebut nama tokoh tua itu secara sembarangan Betapa mungkin justru Sialan In menyebutnya dengan tidak hormat? Amitabha, Hushah nona cilik, perlahankan suaramu Agak menjadi reput jika Lo Chiam Pue itu mendengarkanmu berbicara demikian Tegur Pek Sim Niko dengan maksud baik Betapapun Pek Sim Niko terkesan baik dengan Sialan In yang jauh-jauh datang membawakan surat saudara seperguruannya Betapapun Pek Sim Subo, Tiat Lo Chiam Pue, apa yang menjadi ancaman terakhir Bu Eng Hock Hockyat, si Rase tanpa bayangan Lo Chiam Pue tanya Sialan In yang menjadi semakin penasaran dan sepertinya tidak takut menghadapi si Rase tanpa bayangan yang satu angkatan dengan Subonya sendiri HMMM, kami diberi waktu dua hari untuk datang menyampaikan rumput mestika itu ke gua tempatnya melakukan samadhi Dan jika tidak membawa rumput mestika itu, maka dia memberi kami kesempatan untuk menandinginya dalam seratus jurus Jika tetap kalah juga, maka dia akan menghukum kami berdua bersama seluruh anak murid kami Meski jenis hukuman yang akan dijatuhkannya sama sekali tidak atau masih belum disebutkannya HMMM sungguh sombong Bu Eng Hock Hockyat, si Rase tanpa bayangan, Lo Chiam Pue itu Tetapi, konon, memang seperti itulah kelakuannya yang rada aneh dan kukoai serta membawa adatnya sendiri Mestinya dia dilawan dengan juga tidak memakai adat istiadat bergumam Sialan In Si Eko Nio, betapapun dan bagaimanapun, dia orang tua, masih seangkatan dengan suhu kami Karenanya, tidaklah mungkin kami tidak menaruh hormat kepadanya Berkata Tiat Kiebu Bernada menyesalkan Sialan In yang ceroboh mencela perbuatan si Rase itu Iya, selagi Lo Chiam Pue menghormati dan menghargai dia dalam tata krama yang normal Sebaliknya dia orang tua sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap tata krama yang dijunjung Tinggi jiwi Lo Chiam Pue tegas Sialan In yang membuat Tiat Kiebu sampai saling pandang dengan Pek Sim Kou Nio Berapa lama mereka berdua terdiam sampai akhirnya Pek Sim Kou Nio berkata atau tepatnya bertanya kepada Sialan In Amitabha Jika memang begitu pemikiran si Eko Nio, mohon tanya, ada ide apakah untuk menghadapi si Rase aneh itu? Mudah saja Pek Sim Subo, kita pun jangan memakai tata krama dan aturan yang berlaku selama ini Kita ikuti keandahannya dan jika jiwi Lo Chiam Pue setuju, tecu akan menggunakan care yang biasa dilakukan Subo untuk menghadapi Lo Chiam Pue itu Tetapi, jiwi Lo Chiam Pue dilarang bertanya dan dilarang untuk membatasi tindakan, kata-kata dan strategiku Apakah jiwi Lo Chiam Pue setuju? Eceh, Subomu, siapa gerangan Subomu itu bertanya Tiat Kiebu yang tiba-tiba sadar jika dia sama sekali belum mengenal Sialan In Pertanyaan yang sama hendak tercetus dari bibir Pek Sim Kou Nio hanya saja didahului oleh Suhengnya, Tiat Kiebu dalam mencetuskannya Penjaga Gelora Laut di Pintu Selatan Ha? Lam Hei sini engkau benar-benar murid sini tanya Tiat Kiebu nyaris bersamaan dengan pertanyaan sejenis yang terlontar dari mulut Pek Sim Kou Keduanya saling berpandangan setelah bertanya dalam nada terkejut dan kemudian memandang Sialan In yang tersenyum sambil mengangguk kepada kedua tokoh tua itu Eceh, menurut berita, Lam Hei sini adalah tandingan dalam segala hal dari Bu Eng Ho Ho Kiat, si Rase tanpa bayangan Baiklah, engkau boleh meladeni Rase aneh itu Tetapi, ingat, tidak boleh sampai terluka dan gunakan strategi dalam menghadapinya Jiwi Lo Chiam Pue, jika menghadapinya dalam ilmu silat, kita bertiga masih belum dapat menandinginya Tetapi, dengan mengetahui kelemahannya, maka kita masih punya kesempatan untuk menghadapinya Jelas Sialan In yang pada saat itu padahal masih belum punya strategi pas untuk menghadapi si Rase tua, tokoh besar seangkatan suhunya Ha jadi, dengan apa engkau akan menghadapi tokoh sekelas? Rase aneh itu nonasie, sadarkah engkau jika kepandainya amat hebat dan luar biasa? Satanya Tiat Kiebu terkejut Dengan strategi Subob pernah membisikiku kelemahannya Syaratnya, Jiwi Lo Chiam Pue dilarang bertanya, tidak boleh melarang ini dan itu, pokoknya cukup mengikuti dan jangan ikut campur Bagaimana? Amitabha, asalkan tidak melanggar aturan Buddha Terdengar Pek Simnikau bersuara memberikan pendapat dan persetujuannya Ingat Jiwi Lo Chiam Pue, kita menggunakan kerabueng hok sou kiat, si Rase tanpa bayangan, Lo Chiam Pue Tidak mengindahkan aturan, mesti dilawan dengan kera yang sama, pokoknya biarkan tecu yang meladeninya Kita lihat saja jika demikian, menggerututiat Kiebu, tak berdaya mendesak Sialanin untuk mengetahui strateginya Eh, iiit, Lo Chiam Pue, harus setuju menggunakan caraku dan dilarang bertanya Maka aku tanggung urusannya bisa beres Bagaimana? Baik, terserah karamu si eko nio, lo hu ikut saja Pek Sim Subo? Amitabha, asal tidak melanggar asas Buddha Pek Simnikau masih tetap dengan kalimatnya yang mengambang, meski jelas tidak menentang Baiklah, menurut tecu, Jiwi Lo Chiam Pue setuju dengan caraku Nah, kapan kita akan menemui bueng hok sou kiat, si Rase tanpa bayangan, Lo Chiam Pue untuk memenuhi perjanjian itu? Dua hari lagi kita menuju guanya kami perlu mengobati luka Kami terlebih dahulu, engkau boleh istirahat juga si eko nio Mari, sumui Tanda petik Luka Pek Simko nio dan Tiat Kiabu sesungguhnya tidaklah terluka parah Semalaman mereka berdua mengobati diri, dan keesokan harinya mereka sudah sembuh seperti sedia kala Dan sepanjang hari, mereka terus-menerus bercakap dan ditanyai oleh Sielan In tentang urusna yang mereka hadapi Dan ketika mereka akhirnya menyaksikan bagaimana Sielan In berlatih Mereka pun kaget dan bahkan terkejut dengan sangat Hal yang membuat mereka kaget dan geleng-geleng kepala adalah Karena mereka sadar jika mereka masih tertinggal dalam hal kepandaya ilmu silat dibandingkan dengan Sielan In yang masih muda Hal Yang membuat keduanya saling pandang dan kemudian geleng-geleng kepala memuji kepandayaan dan kecerdasan Sielan In yang berusaha menemukan titik kelemahan dalam ilmu bueng hok sou kiat, si rase tanpa bayangan, yang diserapnya melalui kisah Tiat Kiabu dan Pek Simnikau Karena itu, mereka berdua seperti berlomba untuk menceritakan gerakan dan gaya si rase kepada Sielan In Pantas Lem Heis ini memberanikan diri melepas anak ini, kepandayanya benar-benar hebat sumui, bahkan sudah setingkat atau dua tingkat di atas kita berdua bergumam Tiat Kiabu menyaksikan Sielan In berlatih Benar Ji Suheng, anak ini benar-benar berbakat hebat dan sudah dididik secara luar biasa oleh Lem Heis ini Entah bagaimana dengan Siaw Sute kita yang amat misterius tetapi dipuji-puji Sam Suheng itu Apakah sehebat nona murid Lem Heis ini ini ataukah malah lebih hebat bisik Pek Simnikau yang Sama mengagumi kepandayan Sielan In saat itu Si Eko Wonyo, harus kuakui kepandayan kami berdua sudah tertinggal dengan tingkat kepandayanmu saat ini Tetapi, kelihatannya selain kecepatanmu yang sudah nyaris mendekatinya, dalam hal pengalaman, kekuatan sakti dan juga Kematangan, engkau masih sulit menandingi si rase itu Berkata Tiat Kiabu setelah Sielan In usai berlatih dan berbincang kembali dengan mereka berdua Tiat Locian Poe, bukankah sudah ku katakan untuk menghadapinya membutuhkan strategi dan bukan hanya kepandayan nah Semua harus kita optimalkan untuk melawan rase itu jawab Sielan In sambil tersenyum Aceh, tapi strategi seperti apa kau Wonyo? Masih rahasia, tunggu tanggal mainnya, jawab Sielan In misterius dan membuat kedua tokoh tua itu urut-urut dadat tak mengerti Amitabha, sekali lagi semoga tak menyalahi jalan Buddha Semoga saja begitu Hal yang membuat Sielan In lupa adalah, semestinya hari dia harus adu strategi dengan Bueng Hock Hock Yat Si rase tanpa bayangan, adalah hari dia sudah berjanji untuk bertemu dengan Tian Liong Khoai Hiap di kota Liangping Tetapi, saking asiknya dan tegangnya mempersiapkan diri, dia lupa sama sekali jika waktu mereka berjanji sudah tiba Mana bisa dia mengingatnya? Sementara dia bersama dengan kedua tokoh atau saudara seperguran Khoai Ji, sedang berjalan mendekati gua tempat tinggal si rase tanpa bayangan Bueng Hock Hock Yat, si rase tanpa bayangan, Loh Ciam Pue, kami sudah tiba dan datang dengan maksud untuk berunding lebih jauh agar tidak muncul masalah di kemudian hari nanti Hahaha, kalian datang membawa tenaga baru rupanya, tetapi bagus juga, mana tahu mampu membuat kalian melewati batas pertarungan seratus jurus Jika itu terjadi, syukur, tidak perlu aku berurusan dengan si naga sakti yang selalu dan selalu sembunyi dari hadapan banyak orang Kami datang memenuhi janji untuk kembali kemari setelah dua hari Tetapi, seperti kemarin, kami tegaskan sekali lagi, kami sama sekali tidak tahu dan tidak memiliki daun mestika yang engkau minta Tiat Kiaibu langsung berbicara ke inti masalah yang sedang mereka hadapi saat itu Aku tahu kalian tidak memilikinya, tetapi guru kalian memilikinya Karena gangguan gadis cilik ini maka kalian tidak berani memikirkan kemungkinan yang lain Huh, benar-benar menyebalkan Tetapi, baiklah, ku beri kesempatan kalian untuk Lepas dari hukumanku dengan menahan seratus jurus seranganku sebagaimana janjiku dua hari yang telah lewat Hihihik Bueng hoho kiat, si Rase tanpa bayangan, Lociampoe sungguh terlampau sungkan Mohon maaf jika keponakan Sialan Inh dari lautan selatan datang mengunjungi Lociampoe, apakah bibi sehat-sehat saja? Sialan Inh tiba-tiba mengambil alih peran Tiat Kiaibu Haa, engkasi nakal cilik itu HMMM Rupanya Subomu sudah amat percaya dengan kemampuanmu sehingga berani mendatangi tempat tinggalku yang buruk ini Tidak terdengar nada kaget sedikitpun dalam nada suara Bueng hoxhou kiat, si Rase tanpa bayangan Berkat doa restu bibi maka sekarang Tecu sudah bisa berkelana di dunia persilatan Tapi, Tecu menyampaikan salam dari Subobuatmu bibi, berkata Sialan Inh dengan berkali-kali menyinggung dan membawa nama gurunya Apakah engkau berharap dengan membawa bawan nama Lam Hei sini Subomu maka akan membuat tuntutanku melunak Inji Tentu saja tidak bibi karena keponakanmu ini akan mengikuti Aturan yang bibi tetapkan, menghadapi seratus jurus serangan tanpa terkalahkan Tecu menyediakan diri untuk mewakili mereka agar bibi tidak perlu bermusuhan dengan suhu mereka Cukup adil bukan jawab Sialan Inh elemen dan membuat Tiat Kiebu dan Pek Simkounio kaget setengah mati Engkau mau menggantikan mereka berdua dan berharap tidak ku jatuhkan tangan keras selama seratus jurus itu? Acah, sungguh-sungguh engkau berharap yang terlalu tinggi Inji Betapapun aku harus memberi pelajaran kepada mereka karena sudah melalaikan permintaanku kepada mereka Tetapi, tetap saja menantang untuk ku coba bibi apakah bibi? Keberatan untuk aku berusaha menahan seratus jurus serangan maut bibi? Bukan, bukan begitu, tetapi bibimu takut gara-gara kegagalanmu engkau harus menanggung beban atas hukumanku kepada seluruh keluarga perguruan Tiat Kiebu dan Pek Simnikau Bukankah itu akan terlampau berat buatmu Inji? Halus namun dengan ancaman keras jawaban si Rase tanpa bayangan Tapi, bukankah Eji juga punya peluang untuk menahan bibi sampai seratus jurus? Paling tidak bibi tidak akan mungkin sampai menurunkan tangan kejam kepadaku Licin juga jawaban si Elan In dan hal ini terang saja membuat si Rase jadi bingung dan susah mau berkata apa lagi Tapi, jika sangat terpaksa, apa boleh buat, bibimu harus turun tangan Karena jika tidak, maka murid kesayanganku akan mengalami keterlambatan Apa boleh buat si Rase harus memberi jawaban memang? Aceh, Inji kurang percaya jika ada sesuatu yang dapat membuat bibi merasa nelangsa dan terancam gagal melakukan sesuatu Subo mengatakan, dalam hal kecepatan boleh saja berimbang dengan bibi Tapi dalam keuletan menemukan dan mengerjakan sesuatu, Inji harus meneladan bibi Hihihi, sungguh licik engkau mengapusiku Inji mana? Pernah dan mana bisa lem hei sini begitu murah hati memujiku Hihihi, sungguh engkau kelewatan bercanda dengan bibimu ini Inji Toh yang tinggal bertahun-tahun dengan Subo adalah Inji dan bukannya bibi Dari mana bibi tahu jika kata-kataku kosong dan Dusta belaka, sialan in bicara dengan mengikuti arah dan kecenderungan kata-kata si Rase tanpa bayangan Tetapi, selalu menyisakan sesuatu yang tidak mudah dicernasi mahluk aneh yang diatau betul tingkat kesaktiannya Benar, Inji, tetapi watak, kelakuan dan bagaimana Subo memperlakukanku Tentunya aku tahu dan paham benar tidak Perlu engkau mengapusiku untuk hal itu, Inji Tangkis si Rase dengan tetap cerdik Tetapi, memangnya ada apa dengan-dengan katian Ho Suheng? Apakah dia sedang berhalangan sehingga bibi harus berkeras sedemikian? Dan rupa bertanya sialan in begitu mengerti Jika rupanya untuk urusan muridnya maka si Rase tanpa bayangan jadi bertingkah seperti itu Benar saja, begitu sialan in bertanya, dia melihat wajah Bu Eng Ho Kho Mukiat Si Rase tanpa bayangan, berubah menjadi kelam Meskipun hanya sekilas tetapi sudah cukuplah bagi sialan in untuk mengerti bahwa memang benar ada sesuatu yang terjadi dengan katian Ho Murid bungsu dari si Rase tanpa bayangan ini Setelah terdiam hingga beberapa saat Akhirnya si Rase tanpa bayangan berkata dengan suara perlahan dan penuh rasa penasaran Dia terluka di tangan musuh-musuhnya yang berasal dari Hang Lui Bun dan juga dari Liga Pahlawan Bangsa Persialawan Lawan yang tangguh memang Tapi, HMM, bagaimanapun juga, kekalahannya itu harus dapat dia bayar secara lunas dalam waktu dekat Tajam kata-kata si Rase tanpa bayangan dan membuat sialan in jadi paham jika memang ada alasan khusus tokoh hebat itu jadi bertindak agak keras terhadap angkatan di bawahnya sekalipun Baiklah Bibi yang baik Keponakanmu dapat memahaminya jika memang demikian Untuk memudahkannya, bisakah Bibi hapuskan pertikaian dengan pihak Tiat Kyaibu Lociampoe dan juga Pek Simnikau dan sebagai gantinya Keponakanmu akan mengupayakan pengobatan lain dari tabib yang ampuh dan tepat hingga tanpa mesti merepotkan orang lain Inji, engkau tidak paham apa yang sedang engkau katakan dan hadapi sata ini Tidak akan ada satu tabib pun lagi yang akan berkemampuan untuk menangani Hoji Dan hanya dengan rumput mujijat itu baru berhasil Selain itu, mereka berdua pun pantas mendapat hukuman agar sekalian disampaikan kepada suhu mereka bahwa Bueng Hock Hock Yat sudah keluar dan bertindak Dengan demikian dia mau tidak mau harus menemuiku Kelak Tanda petik Kini pahamlah si Elan In, sebagaimana juga Tiat Kyaibu dan Pek Simnikau apa sebab mereka dalam keadaan seperti itu Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah persoalan dari suhu mereka dengan si Rase tanpa bayangan itu Dan jika dilihat jalannya percakapan, maka tidak akan salah lagi bahwa suhu mereka punya hubungan dengan si Rase tanpa bayangan dan juga pastinya dengan Lem Hase ini Meskipun dengan Lem Hase ini mereka sudah mengerti meski masih sedikit bahwa memang perguruan mereka atau setidaknya Suhu mereka memiliki sebuah hubungan yang amat dekat Bibi, percayalah, ponakanmu ini mengenal seorang tabib yang mahal luar biasa Meski benar dia masih sangat muda dan baru munculkan diri di rimba persilatan, tetapi dia memiliki ilmu pertabiban yang teramat hebat dan mujijat Pengetahuannya akan racun, tata letak jalan darah, alur jalannya pernafasan dan hawa sakti, serta racun dan tumbuhan mujijat sudah dikuasainya dengan amat baik Jika memang Bibi berkenan, biar ponakanmu sendiri yang akan memintanya datang untuk mengobati Katsu Heng Bagaimana? Inji, pertama-tama engkau menyimpirlah terlebih dahulu Bagaimanapun juga aku harus menghukum kedua orang yang sudah berani membangkang atas apa yang kuperintahkan kepada mereka berdua Dan kedua, biar guru mereka yang sangat gemar sembunyi bersedia untuk datang menemuiku Urusan muridku biarku urus belakangan saja, karena masih bisa ditunda sampai beberapa lamanya ujar si Rase Tanpa bayangan masih tetap berkeras untuk menghajar tiap kiaibu dan juga peksim nikau berdua